Di awal film, kita akan melihat konvoy kendaraan militer membawa sebuah paket rahasia dengan pengawalan yang begitu ketat. Di tempat lain, sepasang pengantin baru yang baru saja menikah menyempatkan selfie di tanda batas kota Las Vegas, Amerika Serikat. Pengantin baru ini pun kembali melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah mobil sedan. Tampak mereka berdua begitu sangat bahagia. Sementara itu, di dalam mobil militer, kedua tentara ini tak mengetahui apa yang sebenarnya mereka bawa. Sang pengantin wanita melakukan blau job kepada sang pria yang membuat sang pria tak fokus ketika ia sedang menyetir. Karena hal ini, mobil sedan yang ia kendarai mengalami kecelakaan setelah bertabrakan dengan konvoy kendaraan militer. Akibat tabrakan tersebut, paket yang dibawa para militer ini terlempar sangat jauh. Ketua tim memberikan kabar kepada markas pusat kalau mereka mengalami sebuah insiden kecelakaan. Markas pusat pun memerintahkan agar segera pergi dari tempat itu dan meninggalkan paket tersebut. Namun, belum sempat mereka kabur, isi paket itu terbuka dan keluarlah sosok monster yang lebih mirip tentara zombie. Zombie ini pun langsung menyerang para tentara yang ada di tempat itu dengan cara menggigit leher mereka. Ketua tim yang melihat ini mencoba untuk menyelamatkan diri. Namun naas, sang zombie yang begitu kuat berhasil menangkap dan juga menggigit leher dirinya. Ia pun kembali bangkit. Namun kini, ketua tim militer tersebut sudah menjadi zombie karena terinfeksi gigitan virus sang monster. Cerita pun berlanjut dengan diperlihatkannya keadaan kota Las Vegas yang begitu kacau. Karena kini, sang zombie sudah menginfeksi sebagian besar warga kota Las Vegas. Hanya beberapa orang yang selamat, termasuk Scott dan timnya sebelum kota Las Vegas diisolasi. Scott yang berhasil selamat dari kejadian tersebut, kini memilih menjual roti isi di luar kota Las Vegas. Ia didatangi seorang pria Jepang bernama Tanaka. Tanaka mengatakan kalau ia menyimpan uang sebanyak 200 juta dolar di dalam berangkas gedung Las Vegas Strip tempat usaha judinya. Tanaka meminta Scott dan timnya kembali ke dalam kota Las Vegas untuk mengambil uang tersebut. Dan ia akan mendapatkan hadiah sebesar 50 juta dolar. Di tempat lain, Kate, anak dari Scott yang berkerja sebagai relawan di pinggir kota Las Vegas terlibat cekcok mulut. Karena Gita, teman dari Kate, hendak kembali masuk ke dalam kota Las Vegas untuk mengambil uang 50 ribu dolar yang akan ia gunakan untuk menebus anaknya di panti asuhan. Namun Kate melarang Gita karena setiap orang yang masuk ke dalam kota tak akan pernah kembali lagi dengan selamat. Scott yang sedang tertidur bermimpi saat ia harus membunuh istilah sendiri karena terinfeksi virus zombie di hadapan Kate. Karena semua itu, Kate sangat benci dan marah kepada Scott. Setelah terbangun, ia langsung menghubungi Tanaka dan bersedia melakukan apa yang Tanaka minta. Scott pun mulai mendatangi satu persatu timnya dimulai dari Maria. Scott menceritakan dan mengajak Maria untuk bergabung. Scott pun mendatangi Van, Peters, Gusben, dan terakhir Dieter, seorang ahli bobol kunci berangkas. Scott pun mulai menyiapkan kembali senjata pribadi miliknya. Begitu juga dengan Van dan juga Maria. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul untuk bertemu dengan Tanaka. Gusben membawa dua orang teman lainnya, namun salah satunya mundur karena takut berhadapan dengan zombie. Tanaka menjelaskan cara Scott masuk ke dalam gedung miliknya dan membuka berangkas yang ada di dalamnya. Tanaka juga menyertakan Martin, seorang kepala keamanan anak buah Tanaka. Sebelum memulai aksinya, Scott mendatangi Kate untuk meminta bantuan memasukkan dirinya dan juga timnya ke dalam kota Las Vegas. Kate bersedia membantu asalkan ia dibawa karena temannya Gita yang kembali masuk dan ia berniat untuk menyelamatkan Gita. Akhirnya, Kate mempertemukan Scott dengan Lily, seorang memandu jalan untuk masuk ke dalam kota Las Vegas. Lily juga mengajak seorang polisi bernama Gonjales. Akhirnya, perburuan uang 200 juta dolar pun dimulai. Saat pertama kali, Lily membuka pintu masuk gerbang menuju kota Las Vegas, mereka semua melihat tumpukan mayat zombie. Lily mengatakan, zombie-zombie ini akan kembali hidup saat hujan datang. Belum jauh mereka berjalan, seekor harimau zombie tampak muncul di hadapan mereka. Lily mengatakan kalau harimau itu adalah penjaga dari kerajaan yang para zombie ini ciptakan. Tanpa diduga, Lily menembak kaki Gonjales dan mengikat tangannya. Lily berniat memberikan tumbal kepada raja zombie karena ia akan masuk ke dalam kerajaannya. Dan benar saja, ratu zombie dan seorang pengawalnya muncul untuk mengambil tumbal yang diberikan oleh Lily. Kate melihat ratu zombie itu membawa Gonjales ke dalam sebuah gedung bernama Olympus. Setelah didilai aman, mereka semua kembali berjalan menuju gedung Las Vegas Strip. Di tengah perjalanan, Scott melihat para zombie yang sedang berhibernasi. Scott meminta kepada timnya untuk tidak berisik atau para zombie ini akan bangun. Ia menaruh lampu sebagai penunjuk jalan untuk semua timnya. Namun Martin membelokkan arah lampu itu yang membuat Chambers, sahabat Gassman, terjebak. Semua itu ia lakukan karena Chambers mengetahui kalau Martin memiliki tujuan lain. Akhirnya, Chambers pun mati setelah Gassman menembak tempat bensin yang Chambers bawa karena Chambers sudah terinfeksi virus zombie. Di tempat lain, Raja Zombie sangat senang karena sang ratu yang hamil anak mereka. Sang Raja Zombie pun memberikan Gonjales kepada anak buahnya untuk disantap. Akhirnya, Scott pun tiba di gedung Las Vegas Strip. Ia membunuh beberapa zombie yang ada di tempat tersebut. Scott pun membagi tugas timnya agar misi kali ini berhasil. Peters dan Maria menuju lantai atas tempat helikopter berada. Karena Peters yang merupakan seorang pilot. Lily dan Martin berjaga di luar gedung Las Vegas Strip. Scott dan Kat berusaha untuk menyalakan generator gedung tersebut. Scott mengatakan ia berniat memberikan uangnya ini untuk Kat gunakan membangun sebuah panti asuhan. Sisanya, ia ingin membuat boot truck untuk berjualan roti isi dan ia meminta maaf karena terpaksa membunuh istri ibu dari Kat. Saat Scott berhasil menyalakan generator itu, semua ruangan kembali menyala termasuk lift. Gassman, Dieter, penjuga van langsung menuju tempat di mana berangkas itu berada. Dieter berhasil membuka pintu pertama dengan kartu yang diberikan oleh Martin. Sementara, pintu kedua terpaksa diledakan oleh van karena kunci dari pintu itu yang rusak. Luar gedung, Lily dan juga Martin kembali didatangi ratu zombie. Kali ini, Lily tak memiliki tumbal untuk sang ratu. Dengan terpaksa, akhirnya Martin menembak sang ratu dengan tembakan tali. Dan juga Martin membunuh sang pengawal ratu. Tak sampai di situ, Martin memenggal kepala sang ratu untuk ia bawa kepada Tanaka. Dan inilah misi sebenarnya dari Tanaka. Tanaka tak peduli dengan uangnya dan ia berniat untuk membuat pasukan zombie yang di bawah kendalinya. Mendengar jeritan sang ratu, raja zombie ini pun bergegas lari. Di tempat lain, Dieter yang sedang berusaha untuk melumpuhkan jebakan di depan gerbang menggunakan para zombie dibantu oleh Guzman dan juga van. Sementara, di atap gedung, Peters yang masih berusaha untuk memperbaiki helikopter medis gedung Las Vegas Strip gagal karena mesin helikopter itu meledak. Kat, Scott, dan beberapa orang lainnya melihat berita kalau kurang dari 90 menit, pemerintah akan menembakkan bom nuklir untuk menghancurkan Las Vegas. Karena hal itu, Scott meminta Peters benar-benar siap dalam 90 menit. Ketika Scott mendatangi Dieter, Dieter mengatakan ia meminta waktu 30 menit tanpa suara agar ia bisa fokus membuka berangkas uang tersebut. Di luar gedung, sang raja tampak marah karena sang ratu yang telah mati. Sementara, di dalam gedung, Dieter berhasil menemukan kombinasi kunci dan membuka berangkas yang berisi 200 juta dolar. Ketika semua fokus melihat uang, Lily mendukar kepala sang ratu di dalam kantong Martin dengan mesin penghitung uang. Mereka semua pun bergegas memasukkan uang-uang itu ke dalam tas. Di dalam kerajaan zombie, sang raja membawa jasad ratunya dan berteriak seolah memerintahkan anak buahnya untuk berperang. Saat Scott akan pergi, ia menyadari kalau Kat sudah menghilang. Ternyata Kat berada di luar gedung untuk mencari Gita. Ia melihat ratusan zombie berlari menuju gedung milik Tanaka. Maria yang baru saja membuka pintu lip pun mati setelah kepalanya dipatahkan oleh para zombie yang mengamuk. Scott yang melihat ini langsung menembak para zombie-jombie tersebut. Para zombie terus berdatangan saat Tim Scott akan pergi. Martin mengunci Lily di gedung itu dan berniat akan pergi sendiri. Van yang bertemu dengan raja zombie terlibat perkelahian sengit. Namun Van bukanlah pandingan dari raja zombie ini. Untung saja ia diselamatkan Dieter dengan memasukannya ke dalam berangkas. Namun naas Dieter harus mati karena menolong Van. Martin yang menyadari kalau isi tasnya bukanlah kepala sang ratu terlihat sangat kesal. Akhirnya ia pun mati setelah dicabik-cabik dan kepalanya diterkam oleh harimau zombie. Di dalam gedung Scott, Gassman, dan Lily harus berusaha keras melawan para zombie yang terus berdatangan. Mereka bertiga berupaya untuk kabur naik ke atas gedung untuk bertemu dengan Dieter. Namun sayang Gassman terkena gigitan zombie-jombie itu dan akhirnya ia pun memutuskan meledakan diri yang membuat semua zombie-jombie itu mati. Kat yang masuk dalam gedung Olympus dikejar Gonjales yang sekarang sudah menjadi zombie. Akhirnya Scott, Lily berhasil naik ke lantai paling atas dan bertemu dengan Vieters. Tiba-tiba saja sang raja zombie muncul. Lily mengancam akan menembak kepala sang ratu jika raja berani mendekat. Lily pun memerintahkan Scott untuk segera pergi. Akhirnya Lily pun mati setelah terkena tombak sang raja namun ia melemparkan kepala sang ratu ke bawah gedung hingga hancur. Sang raja yang semakin murka mengejar Scott yang menuju gedung Olympus untuk mencari Kat. Kat yang telah berhasil membunuh Gonjales bertemu dengan sang raja. Untung saja Scott segera datang dan menembakkan pelontar granat ke arah sang raja. Mereka bertiga pun bergegas lari ke atas gedung. Scott mengira kalau Peters meninggalkan dirinya. Namun Peters kembali untuk menjemput Scott, Kat dan juga Gita. Mereka bertiga menaiki helikopter dan bersiap pergi. Namun raja zombie yang kembali datang berlari dan melompat masuk ke dalam helikopter. Scott dan juga raja zombie berkelahi di dalam helikopter. Satu tembakan Scott yang meleset mengenai bahu Peters. Di saat bersamaan, bom atom yang ditembakkan militer Amerika terlihat melintas menuju Las Vegas. Kat yang melihat ayahnya mulai kewalahan akhirnya memukul raja zombie menggunakan apar dan Scott pun menembak kepala sang raja hingga hancur. Ledakan akibat bom atom membuat helikopter Peters kehilangan kendali dan akhirnya terjatuh lalu meledak. Kat yang selamat dari kejadian itu melihat ayahnya terluka sangat parah. Scott pun memberikan uang yang sempat ia ambil dan simpan di dalam saku celananya untuk diberikan kepada Kat. Namun Kat harus membunuh Scott karena Scott terkena gigitan raja zombie. Di akhir film, kita akan melihat Van yang selamat berlendakan nuklir karena ia berada di dalam berangkas. Van pun membawa beberapa kantong uang dan mengewa jet pribadi untuk pulang. Namun sayang, di atas jet pribadi, Van melihat tangannya yang terluka akibat gigitan zombie. Dan akhirnya, film kanibal ini pun usai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!